Kebijaksanaan jaka tingkir bagian 7. Tanpa ragu-ragu kedua tangannya yang menggenggam gagang keris yang masih berlumuran darah kekasihnya itu bergerak menikamkan ujung keris ke dadanya sendiri. Cep! Tubuhnya terguling dan dengan lemas gadis ini masih dapat merangkak mendekati mayat Sasono, lalu roboh di atas dada yang terlentang dan masih panas itu. Tak bergerak-gerak lagi, hanya darah yang mengucur dari dadanya kelihatan bergerak, mengalir turun dan bercampur dengan darah Sasono, kemudian terus mengalir ke bawah diisap oleh bumi. Lima orang pemuda yang sedang mengeroyok dadu ngawuk dan bajul sengoro menjadi kaget sekali melihat kenekatan wati. Namun mereka tak dapat mencegah, karena mereka sendiri repot sekali menghadapi kedikdayaan dadu ngawuk dan bajul sengoro. Biarpun berlima, mereka masih bukan tandingan dua orang raksasa itu. Dua orang di antara mereka sudah roboh dengan kepala benjol-benjol dan pingsan. Baiknya pada saat itu, teman-teman lain yang datang membantu sudah tiba, puluhan orang laki-laki datang membawa linggis, pacul, alu, golok, tumbak dan lain senjata tajam. Melihat ini, keder juga hati dadu ngawuk. Bajul, lari saja, ajaknya dan mereka lalu melarikan diri sifat kuping meninggalkan gelanggang pertempuran, tidak berani menghadapi kemarahan rakyat Depoksari. Dengan penuh kemarahan, penasaran dan dukacita penduduk Depoksari lalu mengangkut sepasang jenazah itu ke Depoksari, disambut ratap tangis para wanita, terutama sekali Nyiranda Ibu Sasono dan Kidung Ayahwati. Depoksari berada dalam suasana berkabung. Pada saat itu, terdengar derap kaki kuda dilarikan kencang menuju ke dusun Depoksari. Penunggangnya seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali. Sepasang Mata seperti bintang membayangkan kesaktian, senyum manis dan ramah di bibir membayangkan keluhuran hatinya. Raden jaka tingkir Seru beberapa orang dusun yang mengenalnya dan dari sana-sini orang memberi hormat. Pemuda gagah itu, jaka tingkir, segera melompat turun dari atas kuda putihnya yang tinggi. Ia menghampiri seorang laki-laki dan bertanya halus. Paman, saya datang hendak mencari Sasono. Dimanakah rumahnya? Laki-laki tua itu mengerutkan kening lalu kelihatan berduka sekali. Sampai lama ia tidak dapat menjawab, hanya memandang kepada jaka tingkir. Ada apakah, Paman, apakah kau tidak mengenal Sasono? Orang itu menarik napas panjang. Raden, siapakah di antara kami yang tidak mengenal Sasono, pemuda terbaik, petani terbaik, kebanggaan dusun kami? Ya, betul. Dia orangnya. Dimana rumahnya, orang itu menggeleng-geleng kepalanya. Rumahnya dekat saja, Raden. Akan tetapi kau datang terlambat. Terlambat, apa maksudmu? Dia. Sasono itu, baru saja dibawa pulang oleh kawan-kawannya dalam keadaan, sudah mati. Jaka tingkir menekan kekejutan hatinya. Tunjukkan aku di mana rumahnya, ketika orang itu menuding ke arah sebuah pondok kecil di mana terdapat banyak orang dan dari mana terdengar ratap tangis. Jaka tingkir cepat menuntun kudanya ke situ. Ditambatkan kudanya itu pada sebatang pohon dan dia sendiri memasuki rumah Nyiranda yang kehilangan puteranya. Di dalam pondok yang kecil itu, di atas balai-balai bambu, diletakkan sepasang jenazah, Sasono dan Wati. Ayah Wati juga berada di situ dan nampak 10 tahun lebih tua daripada biasanya. Jaka tingkir berdiri terpaku di ambang pintu, memandang kepada jenazah Sasono yang bibirnya masih tersenyum. Kemudian memandang jenazah Wati yang wajahnya masih kelihatan seperti orang bermohon, mohon kepada kekasihnya untuk menanti dan mengajak dia. Bersama-sama pergi ke tempat sunyi. Ketika orang-orang di rumah melihat kedatangan Jaka tingkir, mereka lalu memberi hormat. Apakah yang terjadi kepada mereka, keduanya terluka, siapakah yang membunuhnya, tanya Jaka tingkir dengan suara perlahan, ikut bela sungkawa. Seorang pemuda lalu maju dan menceritakan kepadanya. Dua orang yang membunuh Sasono itu mengaku bernama Dadu Ngawuk dan Bajul Sengoro. Ada pun Wati membunuh diri ketika melihat Sasono tewas. Jaka tingkir mengertak gigi. Biarpun orang-orang itu tidak ada yang dapat menerangkan apa permusuhan antara Sasono dan dua orang itu, namun ia sudah dapat menduga ketika melihat Wati, gadis manis yang kini rebah di sisi Sasono. Tanpa berkata sesuatu Jaka tingkir lalu mengeluarkan sekantong uang, diberikan kepada Nyiranda dan Kidua, kemudian meninggalkan tempat itu, kembali ke Kota Raja. Beberapa hari kemudian ketika Jaka tingkir tengah melatih para tamtama baru yang lulus ujian, melatih ulah keprajuritan di alun-alun, seorang tamtama penjaga melapor bahwa ada seorang tinggi besar dan kelihatannya memohon untuk menghadap Jaka tingkir. Suruh ia menanti sampai waktu istirahat, jawab Jaka tingkir yang tidak suka menghentikan latihan-latihan hanya karena kedatangan seorang tamu. Tugas harus diselesaikan lebih dulu baru urusan pribadi, demikianlah sikapnya yang membuat ia menjadi seorang pemimpin tamtama yang amat baik. Setelah tiba saatnya waktu beristirahat, ia lalu mendapatkan tamu itu. Diam-diam Jaka tingkir kagum melihat seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang bertubuh tinggi besar dan nampaknya kuat bukan main. Otot-otot besar seperti ular melingkar-lingkar di kedua lengan orang itu, dadanya bidang dan kuat, lehernya besar seperti leher banteng, akan tetapi setelah ia melihat wajah orang itu, di dalam hatinya timbul kecewa dan tidak suka. Bibir tebal yang menyeringai memperlihatkan gigi besar-besar menghitam itu, mata jengkol yang kemerah-merahan dan bergerak liar itu, semua membayangkan watak yang tidak baik. Namun, sebagai tuan rumah, Jaka tingkir menerima dengan ramah. Paman, siapakah dan apa keperluan apakah mencari saya? Jaka tingkir menegur halus. Sambil tertawa hahihi orang tinggi besar itu tidak langsung menjawab pertanyaan ini, malah berkata menyatakan pendapatnya. Raden, kulihat tadi latihan-latihan para tamtama, ah! Kurang sempurna, gerakan-gerakan mereka demikian lemah, mana bisa menjadi tamtama yang baik, kalau orang-orang selemah itu menghadapi serbuan lawan yang kuat, sebentar saja mereka roboh binasa atau lari tunggang-langgang. Bukan main panas hati Jaka tingkir mendengar ini. Namun pemuda ini bukanlah orang sembarangan, sudah mendapat para gembelengan lahir batin maka ia tetap tersenyum sabar. Paman apakah kedatangan Paman ini hanya untuk menyatakan pendapat itu? Apakah tidak ada keperluan lain? Siapakah nama Paman dan dari mana Paman datang? Hahaha, sampai hamba lupa memperkenalkan diri, orang itu tertawa bergelak, senang melihat sikap Raden Jaka tingkir yang ramah. Ketahuilah, Raden. Jauh dari tempat hamba, terdengar berita bahwa sang Prabu di Demak hendak mencari tamtama yang sakit mandraguna. Nah, kedatangan hamba ini adalah untuk menghambakan diri menjadi tamtama. Dadanya yang sudah lebar dan besar itu melar dan kepalanya dikedikan, bangga sekali nampaknya. Jaka tingkir tersenyum. Ia dapat mempercayai bahwa orang itu memiliki sedikit ilmu kepandayan, akan tetapi ia maklum bahwa orang ini tidak memiliki kepribadian yang baik. Sayang sekali, Paman. Ujian mengalahkan kerbau jantan bagi setiap orang calon tamtama sudah ditutup. Mengapa tidak kemarin-kemarin Paman datang untuk memasuki ujian? Diadu dengan kerbau jantan, hahaha. Ujian begitu, apa sih sukarnya, Raden? Di tempat hamba sana, hamba menangkapi-nangkapi banteng seperti menangkap seekor kucing saja. Biar dihadapkan sepuluh ekor banteng akan hamba kalahkan semua. Jangan kata lagi hanya seekor. Hahaha. Diam-diam jaka tingkir muak sekali, menghadapi kesombongan seperti ini, sudah hampir hilang kesabarannya. Siapakah namamu dan dari mana kau datang? Tanyanya, mulai dingin. Hamba bernama Kidadung Awuk dari desa pingit di Kedu. Mungkin di sini hamba tidak dikenal, akan tetap di Kedu sana, wah, hamba inilah gegedugnya, hambalah pentolannya. Semua jagoan di sana adalah murid-murid hamba. Berubah wajah jaka tingkir mendengar nama ini dan terbayanglah di depan matanya sebuah bil bambu lebar di mana terbaring dua jenazah, Sasono dan Wati di dusun Depoksari. Jadi inikah manusianya yang melakukan perbuatan keji, yang menurut orang-orang Depoksari telah merobohkan Sasono yang kemudian dibunuh seorang yang bernama Bajul Sengoro. Hem, jadi kau inilah yang bernama Kidadung Awuk dari Kedu, aku pernah mendengar namamu disebut orang di Depoksari, bersama seorang muridmu bernama si Bajul Sengoro. Kabarnya kau dan muridmu memperlihatkan kedikdayaan di sana, betulkah itu, dan apa sebabnya? Sambil menyeringai Dadung Awuk menjawab, Ah biasa saja, Raden. Urusan laki-laki, si Bajul berebutan perempuan dengan seorang pemuda desa itu, terjadilah perkelahian dan, begitulah. Hehehe. Tentu saja, Raden. Diuji apa saja mengenai kedikdayaan, hamba sanggup. Sang Prabu takkan kecewa mendapatkan hamba sebagai tamtama malah sebagai senapati sekalipun. Hamba sudah mempelajari segala macam ilmu, hamba sudah mentulang besi berkulit baja. Sesungguhnya Raden didusun hamba sana, tubuh hamba ini setiap hari harus bersarapan tombak, bermakan pedang, sehari saja kulit hamba tidak menerima tusukan senjata tajam yang ampuh, gatal-gatal rasanya tak tertahankan lagi. Inilah puncak kesombongan yang tiada taranya, sampai pucat muka jaka tingkir mendengar ini, kemudian berubah merah sekali. Namun ia masih dapat menekan.